Ini solusi penanganan sampah melalui bioparkasi maggot, jadi sampah-sampah organik dihabiskan oleh mantan. Nah ini solusinya. Alhamdulillah baru saja saya ditugaskan oleh Pak Bupati untuk memfasilitasikan pertemuan antara OPD terkait, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Kooperasi, Dinas Perdagangan, Dinas Kerja BAPEDA, dan BPKD bertemu langsung dengan penyimpunan pengusaha muda Indonesia Kabupaten Tangkera yang ingin memulai program maggot di Kabupaten Tangkera. Jadi tadi sudah ketemu dan sudah mendapatkan hasil rapat bahwa kita akan percepatan untuk program ini bisa dijalankan, bisa dilaksanakan program maggot ini oleh antara PEMDA, pekerjasama dengan impunan pengusaha muda Kabupaten Tangkera. Apa namanya penyelenggarannya adalah hibunan pengusaha muda Kabupaten Tangkera. Nanti PEMDA tugasnya memfasilitasikan. Kalau misalkan ini jangka panjang berarti nanti tahun 2022 kita juga harus mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasikan penyelenggara tersebut. Bukan memberikan bantuan modal, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain sebagai program untuk mendukung aktivitas mereka. Misalkan ada pelatihan kepada masyarakat, untuk bisa mendapatkan referensi, mendapatkan keterampilan, pengetahuan dan sebagainya untuk pengelolaan reduksi maggot tersebut. Rencananya, lokasinya adalah di Jambai. Di Jambai itu ada lahan ekspasar ya, yang sementara ini tidak dimampatkan, tidak berfungsi. Nanti akan kita coba cek ke lokasi tersebut. Nanti mekanismenya seperti apa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentunya. Jadi di Jambai dulu, kita akan lihat dulu tadi rencananya di Jambai itu sampah 40 ton mengurangi perharinya sebanyak 2.500 ton. Ini sampah kawain takarang itu yang dikirim ke Jambai Waringin, nanti akan berkurang ke 40 ton. Jadi maggot itu nanti bisa diolah, diproduksi untuk menjadi pakan ikan. Magot itu bisa diolah, diproduksi untuk jadi pakan ungas. Dan maggot tersebut juga bisa diolah, diproduksi untuk menjadi pupuk. Menjadi pupuk. Banyak hal. Jadi kontribusinya sampah diolah untuk kepentingan, tadi kepentingan pupuk, kepentingan pakan ikan, pakan ungas, dan pakan burung tentunya. Nah ini yang menjadi pilot project. Percontohan nanti akan kita lakukan sesuai dengan berita Pak Bupati. Supaya bisa merekrut tenaga kerja dari masyarakat setempat. Berarti kan ada beberapa pekerja, tadi 40 ton itu membutuhkan 80 pekerja. Jadi kalau 80 pekerja itu ada di masyarakat setempat, ada tenaga kasarnya, ada juga tenaga yang mempunyai keterampilan atau yang kompetensi lain sebagainya. Nanti bagaimana penyelenggaraan. Jangan lupa subscribe ya!